Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam takulia Laboratorium Sumber Daya Manusia. Kali ini kita masuk dalam pembahasan metodologi penelitian dan objek penelitian. Tentunya dengan konsentrasi penelitian MSDM. Bicara tentang metodologi, kita akan pahami bahwa struktur yang menjadi isi di metodologi penelitian itu terkait beberapa pembahasan. Di antaranya pembahasan tentang pendekatan penelitian. Lalu di dalamnya juga kita akan bahas tentang jenis-jenis penelitian. Ada juga membahas tentang sumber data penelitian. Lalu juga membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian. Hal lain yang harus diketahui adalah berkaitan dengan populasi penelitian dan juga sampel penelitian. Selanjutnya kita juga membahas tentang teknik pengambilan sampel. Lalu konsep variable dan operasional variable. Dalam hal metode penelitian ini, pendekatan penelitian berkaitan dengan pilihan. Pilihan atas pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Tentunya berkaitan dengan teknik pengumpulan data, penganalisisan masalah, dan cara menjawab pertanyaan atau penyataan dalam penelitian. Ada beberapa pendekatan penelitian, diantaranya pendekatan kuantitatif, yang fokus pada pengumpulan data dan analisis data berupa angka dan statistik. Ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu, baik sosial ataupun misalkan perilaku manusia. Selanjutnya, tentang pendekatan lainnya juga ada pendekatan campuran. Di sini pendekatannya menggabung elemen-elemen kuantitatif dan elemen-elemen kualitatif. Ada beberapa jenis penelitian yang tentunya berbeda-beda tergantung tujuan dan pendekatan metodenya sendiri. Ini juga berkaitan dengan sifat data yang digunakan dalam penelitian. Secara umum ada beberapa jenis penelitian, diantaranya jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena tanpa mencoba menjelaskan atau menguji hipotesis tertentu. Selanjutnya, penelitian verifikatif. Ini bertujuan untuk mengonfirmasi atau memverifikasi satu teori, satu hipotesis, atau juga konsep yang telah diajukan sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus pada pengujian-pengujian. Baik dalam konteks pengujian konsep maupun hipotesis. Yang telah ada dengan tujuan untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan data tersebut. Lalu juga ada penelitian asosiatif. Ini jenis penelitian yang diorientasikan untuk menentukan hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variable tanpa mencoba menentukan sebab akibat langsung diantara mereka. Ada juga penelitian yang berbasis penelitian kausal. Ini bertujuan menentukan sebab akibat dan diantara variable-variable yang diteliti. Selanjutnya ada penelitian komparatif, penelitian yang melibatkan perbandingan dua atau lebih kelompok, atau situasi, atau entitas untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaannya. Selanjutnya penelitian korelasi. Penelitian ini mengukur hubungan antara dua atau lebih variable tanpa menentukan sebab dan akibatnya. Analisis statistiknya seperti korelasi Pearson yang digunakan untuk menilai sejauh mana variable-variable tersebut berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir penelitian historis. Penelitian ini mencakup analisis terhadap peristiwa masa lalu untuk memahami perkembangan sejarah. Bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi situasi saat ini. Selanjutnya dalam hal pembahasan sumber data. Sumber data ini merujuk pada tempat atau cara di mana peneliti mengumpulkan informasi. Ada dua sumber data yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder dipahami merupakan data yang dikumpulkan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu. Dan dapat digunakan oleh peneliti untuk tujuan mereka. Sementara data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber awal atau sumber pertama dari subjek penelitian. Data primer ini biasanya tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain. dan dibuat secara khusus untuk tujuan peneliti tersebut. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data atau teknik pengumpulan data merupakan metode atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihan teknik data ini penting karena akan mempengaruhi kualitas data dan kesuksesan penelitian tersebut. Ada beberapa teknik pengumpulan data misalkan dengan survei yang melibatkan pengumpulan data dari sejumlah responden baik melalui questionnaire, wawancara, atau metode survei lainnya. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Ini merupakan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan responden. Selanjutnya, observasi. Ini melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif. Di mana peneliti bisa saja sambil memperhatikan atau mengamati. Dan selanjutnya, analisis dokumen atau studi pustaka. Ini analisis dokumen melibatkan analisis dokumen tertulis seperti buku, artikel, laporan, atau surat kabar atau catat-catatatan pemerintah yang merupakan basis data dari penelitian tersebut. Selanjutnya, setelah teknik pengumpulan data atau pengambilan data ini kita membahas populasi. ini merupakan ini merupakan pada kelompok atau kumpulan individu tertentu secara subjektif atau elemen yang menjadi fokus dari penelitian. Dipahami juga bahwa populasi penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dan menentukan dalam penelitian yang di dalamnya merupakan kelompok yang lebih besar daripada sampel penelitian. berbeda dengan sampel penelitian sampel penelitian ini merupakan bagian dari populasi bagian kecil tentunya dari populasi penelitian yang dipilih untuk diuji atau diamati dalam penelitian. pemilihan sampel dilakukan karena seringkali adanya kondisi yang tidak mungkin atau tidak praktis untuk memeriksa seluruh populasi atau target. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. pemilihan sampel merupakan langkah kunci dalam perancangan penelitian yang tentunya akan berdampak besar pada validitas dan generalibitas dari hasil penelitian tersebut. Ada beberapa apa namanya teknik pengambilan sampel yang ketahui kalau ada yang disebut sampel acak sederhana di mana di dalamnya setiap elemen dan dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ada sampel jenuh. Jenis sampel ini tentunya memuat seluruh populasi penelitian yang diikutsertakan dalam penelitian tanpa mengurangi atau juga tanpa melakukan pembelian acak. Ada sampel sistematis. Ini di dalamnya elemen-lemen populasi dipilih secara teratur dengan selang yang tetap. Lalu sampel berserata atau stratified sampel. Dalam sampel berserata ini populasi dibagi menjadi beberapa seteratanya. Ada sampel klaster. Dalam sampel klaster populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok besar yang disebut klaster dan kemudian klaster diambil secara acak untuk diuji. Ada sampel juga sampel acak berlapis certified random sampling atau certified random sample. Ini merupakan kombinasi antara sampel berserata dan sampel acak sederhana. Ada juga di sini purposive sampling atau sampel purposive. Dalam sampel purposive ini peneliti membeli subjek atau elemen yang berdasarkan tujuan penelitian dan pemahaman terhadap populasi yang ada. Ada juga confidence sample atau sampel gemuk di mana sampel ini terdiri dari sampel-sampel yang mudah diakses oleh peneliti. Seringkali digunakan dalam situasi di mana peneliti harus melakukan dengan cepat dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang terakhir ada juga istilah sampel snowball. Ini digunakan pada penelitian kualitatif tentunya ketika subjek sulit diidentifikasi. selanjutnya dari pembahasan teknik pengambilan sampel kita masuk ke konsep variable. Konsep variable merupakan unsur utama dalam sebuah studi penelitian di mana kita pahami bahwa variable merupakan karakteristik atau atribut atau juga distilahkan nilai yang dapat diukur serta diamati dalam satu penelitian. dalam penelitian variable dapat dibagi dua ada variable independen dan dependen variable independen dipahami sebagai variable yang dianggap sebagai penyebab atau pemberi pengaruh atau yang mempengaruhi variable lain. Sementara variable dependen merupakan variable yang sedang diamati diukur ini merupakan variable yang diharapkan diketahui apa yang mempengaruhinya akan dipengaruhi oleh variable independen selanjutnya variable penelitian juga diklasifikasikan dalam klasifikasi lain diantaranya variable intervening yang merupakan variable yang biasanya muncul diantara variable independen dan dependen ada variable control control variable ini merupakan variable yang disesuaikan atau dikendalikan dalam penelitian untuk tentunya meminimalkan efek potensial dari variable dependen dan ada juga variable moderasi atau moderating variabel ini variabel yang memoderasi atau mengubah kekuatan atau arah hubungan antara independen dan dependen variabel moderasi ini mempengaruhi sejauh mana atau dalam situasi apa hubungan antara variabel independen dan dependen ini bisa terjadi oke selanjutnya operasional variabel operasional variabel ini merupakan proses mengubah konsep atau variabel abstrak menjadi ukuran yang dapat diukur secara konkret dan dilakukan diperlakukan dalam penelitian kita akan lihat bagaimana contoh yang bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian penelitian terutama berkaitan dengan bab ketiga yaitu tentang metode penelitian sampai dengan konsep variabel sendiri disini kita lihat contohnya diantaranya dalam pembuatan atau penetapan pendekatan penelitian apa yang menjadi pilihan di penelitian ini ketika kita terangkan bagaimana keberadaan apa namanya pendekatan penelitian ada penelitian kualitatif dan kualitatif lalu ditetapkan lah misalkan dalam contoh ini penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lalu jenis penelitiannya Anda sebutkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan juga verifikatif tentunya ya berkaitan dengan kebutuhan penelitian tentunya lalu juga langsung Anda bisa sebutkan untuk sumber data ada data primer data yang diambil langsung dan dikumpulkan oleh peneliti lalu data sekunder data yang tidak langsung memberikan data kekumpul data misalkan pihak lain atau data yang sudah ada sebelumnya selanjutnya teknik penelitian teknik pengumpulan data ada dengan kuisioner wawancara observasi dan juga dokumentasi sementara pilihan populasi berkaitan dengan wilayah generasi generalisasi yang menjadi objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu lalu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya sementara untuk sampelnya ya ini tergantung pilihannya kalau yang kurang dari 100 populasinya biasanya diambil semuanya tetapi berkaitan dengan populasi ini menurut Sugiono yang bisa digunakan dengan pendekatan kuantitatif minimal sampelnya adalah 30 bagaimana dengan teknik pengambilan sampelnya ya itu tergantung pilihan ya apakah dengan sampel jenuh atau probability sampel dan non probability sampel bergantung kebutuhan yang ada konsep variable ini menjadi dasar nah di bab ini di bab ketiga ini baru muncul simbol atau kodifikasi variable baik X ataupun X1 X2 ataupun Y dengan teori-teori yang sudah ditetapkan dalam operasional variable ada beberapa kolom yang harus diperhatikan yaitu kolom variable yang di dalamnya berisi tentang pilihan variable yang digunakan beserta konsep variable yang diambil juga jangan lupa mencantumkan siapa yang memiliki atau yang mencetuskan teori dalam konsep variable tersebut lalu dari variable ini dikembangkan dengan dimensi dimensi-dimensi yang membentuk variable tersebut yang tentunya menemput para ahli atau teori tertentu sementara indikator ini penekatan yang diupayakan untuk menjelaskan positioning dari dimensi itu sendiri tentunya di bagai perusahaan indikator dari dimensi ini beda-beda misalkan kalau ini contoh berkaitan dengan pelatihan kerja dan instruktur kebutuhan instruktur di perusahaan otomotif tentunya berbeda dengan perusahaan atau tipe bisnis yang lain baik peserta seperti itu maupun bateri lalu skalanya skala ordinal ini karena menggunakan teknik pengumpulannya dengan apa namanya teknik pengumpulan yang ada maka skala liket akan melahirkan data ordinal dan jangan lupa menyertakan nomor questionnaire agar nanti di saat pembuatan questionnaire kita bisa memastikan atau meng-cross-check data dengan nomor atau sub-nomor tertentu dikaitkan dengan hasil akhir dari semua data itu sendiri oke demikian pembahasan kali ini berkaitan dengan metodologi penelitian dengan ruang lingkup dari mulai pilihan pendekatan penelitian sampai dengan operasional variabel terima kasih kita bertemu di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh